Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ada informasi mengenai karya anak bangsa dari sekelompok mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang mengembangkan drone amphibina. Drone ini dapat terbang, juga dapat mengarungi genangan air. Kita simak bersama. Inilah drone amphibina karya mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Tak seperti drone pada umumnya, drone amphibina ini berbentuk pesawat. Untuk mengawali terbang, drone ini tidak memerlukan lapangan ataupun jalan beraspal. Namun dapat tinggal landas dan mendarat di air. Bahkan dapat juga menyusuri perairan. Drone amphibina yang diberi nama amphibigama ini berjenis fixed wing dengan kendali remote control. Inovasi karya mahasiswa UGM gabungan dari Fakultas MIPA dan Fakultas Geografi ini dapat beroperasi dalam radius 40 km dari titik pengendalian. Butuh waktu selama satu tahun untuk proses perancangan hingga percobaan di lapangan. Drone amphibina ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memantau lebar kawah, tanah longsor, gempa bumi, dan banjir. Meski masih terus dikembangkan, drone amphibina karya mahasiswa UGM ini terbukti tangguh karena sudah beberapa kali diterjunkan di kawasan bencana dan membantu tim untuk memetakan kawasan terdampak bencana. Dari Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta, Agus Utantoro, Metro TV